Kedepan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan dua putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca konis itu dan mengetokkan talunya. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga udah pernah tuh membuat putusan Mahkamah Konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya. Agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan. Dibiarkan aset itu liar bahkan ada orang yang menguasai 500 ribu. Sementara petani gurum kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurum yang hanya punya tanah setengah hektare. Itu dari segi soal pertanahan. Nah, apalagi jasa para pemangku adat. Masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini menjaga hutan, menjaga lingkungan kita. Tetapi tidak pernah diajak dialog, ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara, rempang misalnya. Itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, cukup? Cukup. Baik, oke. Terima kasih.